Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seriman yang dirahmati oleh Allah SWT. Setiap orang ada yang mudah merasakan cemas saat akan melakukan sesuatu. Untuk menghilangkan kondisi tersebut, coba untuk membaca doa. Agar Allah SWT menenangkan hati kamu. Sebenarnya perasaan cemas merupakan hal yang wajar dialami seseorang. Namun, saat kesulitan untuk menghilangkannya, tentu saja kondisi tersebut dapat membuat tidak nyaman, bahkan dapat menjadi salah satu gejala gangguan mental. Jika kamu sedang berada dalam kondisi tersebut atau sering mengalaminya, cobalah untuk berdoa kepada Allah SWT dengan bacaan doa menenangkan hati dan pikiran. Adapun bacaan doa yang bisa kamu amalkan yakni sebagai berikut. 1. Doa meminta ketenangan hati Berikut ini bacaan doa agar mendapatkan ketenangan hati meski berbagai masalah membebani pundakmu. Artinya, Ya Tuhan kami, limpahkanlah atas diri kami, serta teguhkanlah pendirian kami, serta tolonglah kami terhadap orang kafir. Purang Surat Al-Baqarah 250 2. Doa agar terhindar dari kecemasan Selain membaca doa penenang hati, kamu juga bisa mengamalkan doa agar terhindar dari kecemasan yang bunyi bacaannya seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni A'udhubika minalhammi walhajan wa'udhubika minal anci'zi walakasr wa'udhubika minal jubni wal buhal wa'udhubika minal gholabanit taini wa kohdirrijal Artinya, Ya Tuhanku, aku berlindung padamu dari rasa sedin, serta duka cita, ataupun kecemasan dari rasa lemas, serta kemalasan, dari kebahilan, serta sifat pengecut, dan beban hutam serta tekanan orang-orang jahat. 3. Doa agar selalu merasa cukup Berikut ini bacaan doa penenang hati dan agar selalu merasa cukup atas segala yang kita miliki. Ada pun bacaan doa yang diriwayatkan Imam Tabrani yakni sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'alukah nafsang bikah mutma'in natan Tu'minu biriko'ika wa tarzho bikogo'ika wa taqnangu bi'ato'ika Artinya, Ya Allah aku memohon kepadamu, jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ricoh dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. 4. Doa agar dipermudah urusan Jika ada urusan yang belum selesai, biasanya itu akan membuat seseorang tidak tenang. Jika demikian, coba untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan segala urusan, ada pun bacaan doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rahmataka arju Artinya, Ya Allah rahmatmu aku harapkan. Maka janganlah engkau bebankan pada diriku, walau sekejap matapun urusan-urusan tersebut, dan perbaikilah segala urusanku. Tidak ada Tuhan selain engkau. Demikian informasi mengenai kumpulan doa menenangkan hatri yang bisa kamu amalkan sehari-hari, atau saat kamu sedang memiliki perasaan tidak tenang, atau semacamnya. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian semua. Jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar yang ada di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa dalam video berikutnya.